Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 3, Yesus dan Nikodemus. Ada seorang farisi yang bernama Nikodemus. Ia adalah anggota pemimpin agama Yahudi. Pada suatu malam ia datang kepada Yesus dan berkata, Guru, kami tahu engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada orang yang dapat mengadakan tanda mujizat seperti yang engkau lakukan. Kecuali Allah menyertai-Mu. Yesus menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus menanggapi, Bagaimana seorang yang sudah tua dapat dilahirkan kembali? Dapatkah ia masuk lagi ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan untuk kedua kalinya? Jawab Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali dilahirkan dari air dan roh. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, Tetapi yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran dengan yang kukatakan ini, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, kamu bisa mendengar suaranya, tetapi kamu tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan setiap orang yang dilahirkan dari roh. Nikodemus bertanya, Bagaimana hal itu terjadi? Yesus menjawab, Kamu adalah guru agama bangsa Israel, tetapi tidak mengerti tentang hal-hal ini. Dengan sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Kami berbicara tentang apa yang kami tahu, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu, orang-orang Israel, tetap tidak mau menerima kesaksian kami. Jika tentang hal-hal duniawi yang aku katakan kepadamu, kamu tidak percaya, Bagaimana mungkin kamu akan percaya dengan hal-hal surgawi yang aku katakan kepadamu? Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga, yaitu sang anak manusia. Sama seperti ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan hidup yang abadi. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, sehingga diserahkannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa, tetapi mendapat hidup yang abadi. Sebab Allah tidak mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi yang tidak percaya memang sudah dihukum, karena ia tidak percaya dalam nama satu-satunya anak Allah yang tunggal itu. Inilah dasar hukuman itu, bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih suka pada kegelapan daripada terang, karena mereka suka melakukan apa yang jahat. Setiap orang yang berbuat jahat membenci terang, dan ia tidak datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak kelihatan. Tetapi siapa yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya jelas terlihat perbuatan-perbuatan yang ia lakukan dalam Allah. Setelah peristiwa itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke wilayah Judea. Di sana ia menggunakan waktunya untuk bersama mereka dan membaptis. Yohanes juga membaptis orang-orang di kota Ainon, dekat Salim, karena ada banyak air di sana. Banyak orang datang kepadanya untuk dibaptis. Saat itu, Yohanes belum dijubloskan ke dalam penjara. Di sana muncul perdebatan di antara murid-murid Yohanes dan orang-orang Yahudi tentang masalah upacara penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Guru, orang yang bersamamu di seberang sungai Yordan yang pernah engkau sebut sebelumnya, ia juga sedang membaptis dan orang-orang datang kepadanya. Yohanes menjawab, Tidak ada seorang pun yang dapat menerima sesuatu kalau tidak dikaruniakan Allah dari surga. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku pernah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus Allah untuk mendahului dia. Mempelai perempuan adalah milik mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki menunggu dan menemani dia dan ia akan bersuka cita ketika mendengar suara mempelai laki-laki. Seperti itulah suka citaku. Dan sekarang suka citaku telah sempurna. Ia harus menjadi semakin besar dan aku harus menjadi semakin kecil. Yang datang dari surga Orang yang datang dari surga lebih tinggi dari semuanya. Orang yang dari bumi adalah milik bumi ini dan berbicara tentang hal-hal yang ada di bumi. Tetapi orang yang datang dari surga lebih tinggi dari semuanya. Apa yang ia lihat dan ia dengar, ia saksikan. Tetapi tidak ada orang yang menerima kesaksiannya. Orang yang menerima kesaksiannya memberi kepastian bahwa Allah adalah benar karena ia yang telah Allah utus untuk memberitakan firman Allah telah diberikan roh yang tidak terbatas. Bapak mengasihi anak dan Bapak telah memberikan segala kuasa dalam tangannya. Siapa yang percaya kepada anak memiliki hidup yang abadi. Sebaliknya, siapa yang tidak taat kepada anak tidak akan melihat hidup karena murka Allah tinggal atasnya. Terima kasih.